Jemaah calon haji Klotar II Jawa Barat pada selasa pagi diberangkatkan dari halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur menuju Embarkasi, Bekasi. Dari 466 calon haji, satu diantaranya adalah Wakil Bupati Cianjur yang sempat alami sakit sebelum pemberangkatan. Isak tangis keluarga pecah saat mengiringi keberangkatan ratusan calon jemaah haji di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur selasa pagi. Suasana haru dan bahagia terlihat saat para calon jemaah haji menghampiri anggota keluarga untuk berpamitan sebelum naik dalam bus rombongan haji. Pada gelombang pertama pemberangkatan kali ini, sebanyak 466 calon jemaah haji asal Cianjur yang tergabung dalam Klotar II Jawa Barat diberangkatkan menuju Embarkasi, Bekasi sebelum diterbangkan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Dilepas langsung Bupati Cianjur Herman Suherman, dari jumlah 466, satu jemaah haji yaitu Wakil Bupati Cianjur, TN Mulyana Syahrudin, sempat mengalami sakit sebelum jadwal pemberangkatan. Sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, kondisi Wakil Bupati berangsur membaik, hingga akhirnya dapat berangkat ke Embarkasi Bekasi untuk menjalankan ibadah haji. Selain itu, Bupati Cianjur mengimbau agar para jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji, sehingga bisa beribadah secara husyuk, dan menjadi haji mabrur setelah pulang ke tanah air dengan lancar dan selamat.